Selamat pagi, sekarang kita mau belajar bahasa Jerman Ini gurunya, guru bahasa Jerman Selamat pagi, selamat pagi, apa bahasa Jerman? Selamat pagi Selamat pagi, selamat siang Selamat pagi, 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 selamat pagi tidur oke itu tadi belajar bahasa Jerman sama anak saya ya selamat pagi guten morgen selamat siang selamat sore kayaknya sama juga ya dan selamat malam kalau selamat tidur gutenah jadi itu aja ucapan selamat ya atau bahasa Jermannya bergrusung kalau kita ketemu orang dan ada juga ucapan selamat yang lain misalnya kalau baru datang selamat datang selamat tinggal selamat tinggal ini punya kata non formal juga jadi kalau kayak Indonesia tuh selamat tinggal terus bahasa kata lainnya yang selalu suka saya bilang dah nah dah itu ada juga bahasa Jermannya yaitu cus cus aku juga suka denger ya orang Indonesia kalau sekarang mau pamitan gitu suka bilang cus cus apa gimana ya kalau gak salah ya apakah itu artinya kayak bahasa Jerman cus nah itu tadi sekarang buat kalian yang mau belajar coba setelah saya bilang bahasa Indonesia nya kalian coba ingat tadi yang bahasa Jerman nya apa ya selamat pagi selamat siang siang atau sore ya sama terus selamat malam selamat tidur ya itu tadi kalau kalian perhatikan ya cara baca bahasa Jerman dengan cara baca bahasa Indonesia itu hampir sama dan memang benar abjadnya bahasa Jerman itu sama kecuali Jerman kan punya umlaut ya namanya umlaut ada yang A titik 2 di atas terus O titik 2 U titik 2 nah itu yang cara bacanya beda cara baca hurufnya juga sama A B C D kecuali yang beda itu kalau Indonesia kan J kalau bahasa Jerman Y terus kalau bahasa Indonesia V bahasa Jerman nya V sama Y bahasa Jerman nya Y itu aja bedanya selebihnya sama huruf U apa lagi ya L M sama persis jadi kalau mau dibandingkan baca abjadnya Jerman sama bahasa Indonesia lebih gampang baca bahasa Jerman daripada Inggris karena gak beda jauh sama bahasa Indonesia ya oke sekarang aku kasih kalian pelajaran gampang ya jika kalian ketemu sama orang Jerman dan bukan orang Jerman saja yang bicara bahasa Jerman ya jadi orang Austria juga atau orang Swiss nah kalian bisa mempersiapkan kata-kata ini jadi perkenalan gitu loh kepada orang Jerman oke yang pertama kan tadi udah belajar ya selamat pagi siang sore malam lalu kalau kalian mau menanyakan nama kamu siapa nah biasanya nih karena kita baru pertama kali ketemu orang itu kita gunakan cara tanya yang sopan yang sopan itu seperti ini Wihaisensi maksudnya yang yang formal ya jadi Wihaisensi itu artinya nama kamu siapa gitu nama anda siapa kalau yang gak formal itu Wihaisdu Wihaisdu mungkin ke anak kecil ya kemudian apa lagi ya selain nanya nama oke saya berasal dari Indonesia iskoma aus Indonesian saya berasal dari Indonesian iskoma aus Indonesian kalau Jerman iskoma aus Deutschland ya itu saja pelajaran bahasa Jerman sebagai perkenalan ya coba boleh kalian coba kalau kalian ketemu orang Jerman oke sampai ketemu di pelajaran Jerman minggu depan ya dadah